Hai co-friends, disini kita akan menentukan nilai dari X, Y, dan Z pada persamaan dari persamaan linear 3 variable tersebut. Nah, disini kita akan melakukan eliminasi untuk menyelesaikan soal tersebut. Disini kita beri nama, untuk ini itu adalah persamaan yang pertama, ini itu adalah persamaan yang kedua, dan ini itu adalah persamaan yang ketiga. Nah, langkah pertama itu kita bisa lakukan eliminasi untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Nah, agar memudahkan kita untuk melakukan eliminasi, maka disini kita akan eliminasi untuk variable dari Z terlebih dahulu. Nah, berarti untuk yang persamaan yang pertama kita bisa kalikan 2, dan persamaan yang kedua kita bisa kalikan 1. Sehingga disini 6X ditambah 4Y, dikurang 2Z, ini sama dengan 8, dan ini 2X ditambah 5Y, ditambah 2Z, sama dengan minus 2. Nah, berarti kita bisa jumlah agar Z-nya ini habis, kemudian disini sama dengan 8X ditambah dengan 9Y, kita peroleh sama dengan 6. Maka, kita peroleh untuk persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya disini kita akan eliminasi untuk persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Berarti untuk persamaan yang kedua kita bisa kali dengan 1, dan untuk persamaan yang ketiga kita bisa kali dengan 2. Nah, berarti disini 2X ditambah dengan 5Y, ditambah 2Z, sama dengan minus 2, dan ini 2X ditambah 6Y, ditambah dengan 2Z, sama dengan 20. Kita bisa kurangkan, maka ini habis, dan ternyata untuk 2X-nya juga habis. Nah, sehingga disini kita bisa peroleh untuk min Y, itu sama dengan minus dari 22. Maka, untuk nilai dari Y, sama dengan 22. Nah, ini kita bisa memudahkan kita untuk langsung meng-substitusikan, karena disini kita telah peroleh nilai dari Y. Maka, disini kita bisa langsung substitusikan untuk Y, ke dalam persamaan yang keempat. Nah, berarti disini karena kita masukkan nilai Y untuk persamaan yang keempat menjadi 8X ditambah 9, dikali dengan 22, sama dengan 6. Sehingga untuk nilai dari 8X, itu sama dengan minus dari 192. Sehingga untuk nilai X kita peroleh minus dari 24. Nah, jadi disini kita telah peroleh untuk nilai dari Y dan nilai dari X. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan untuk X dan Y-nya ke salah satu persamaan. Nah, berarti disini kita akan masukkan ke dalam persamaan yang pertama. Nah, sehingga disini untuk persamaan yang pertama itu adalah 3X ditambah 2, ya dikurang Z sama dengan 4. Berarti, 3 dikali minus 24 ditambah dengan 2, dikali 22, dikurang Z sama dengan 4. Berarti disini minus 72 ditambah dengan 44, dikurang dengan 4, ini sama dengan Z untuk Z-nya. Dan 4-nya kita bisa pindah ruaskan, sehingga untuk Z-nya kita bisa peroleh minus dari 32. Jadi, disini kita telah peroleh bahwa untuk nilai dari X sama dengan min 24, nilai dari Y sama dengan 22, dan nilai dari Z sama dengan minus 32. Nah, berarti disini untuk kehimpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu sama dengan X, Y, Z atau minus 24, 22, minus dari 32. Oke, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.